internasional Quran hadis di jalan hantar pasir putih, mohon maaf jalan hantar marpoyat, pesantren yang dipimpin Ustaz Isran Bidin anak ini hafal 16 juz 11 juz yang hafalannya bagus dia masuk SMP, yang kedua Syukri Rahmat, di pesantren Darul Khair pimpinan Dr. Muhammad Khair Al-Kushairi, Ustaz Gida Ustaz Diayasan Tabung Wakaf Umat yang berada di tenian raya disekolahkan tempat itu Syukri Rahmat orang yang juga hafal Quran dan bagus dalam baca kitab kita harapkan mereka menjadi kader ulama di masa akan datang, untuk tahun akan datang kita menerima orang tua asuh dan anak asuh yang butuh untuk disekolahkan akan kita sekolahkan di dalam riau dan di luar riau dengan mekanisme yang diatur oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat selanjutnya dalam bidang wakaf Yayasan ini juga melakukan yang wakaf produktif kurangan dalam hati saya tak selalu membisikkan kesedihan saya tak selalu membisikkan ketakutan halau ketakutan itu dengan takbir usir rasa cemas itu dengan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilham Aydul Abha disebut dia dengan Ayd karena dia adalah hari raya disebut dia dengan Ayd karena dia yang pernah datang tahun lalu dia datang lagi tahun ini tapi tak ada jaminan bahwa dia akan datang di tahun yang akan datang bahwa dia dah datang tahun ini kita sudah melaksanakan salat tapi apakah dia akan datang di masa akan datang dia mungkin akan datang tapi kita belum tentu ada di atas tanah ini anggaplah ini khutbah terakhir anggaplah ini sholat terakhir yang kita dengar tapi orang beriman tak pernah sedih andai umurnya bertambah tambahan amal salih andai umurnya berkurang maka berhenti daripada perbuatan dosa sini berganti Aydul Abha sudah kita lewati apa yang dapat kita ambil hikmahnya banyak sekali tapi khutbah tahun seribu empat ratus empat puluh satu khutbah tahun 2020 selamat menikmati selamat menikmati